selamat menikmati mamanya beliannya tadi belum keluar cahayanya gosok lagi kok belum gosok lagi gitu aja ibarat kopi kok kurang manis tambah gula lagi kok kurang manis tambah gula lagi dan cikilnya ditambah selesai nah gak ada jadi belian itu kasihan sekarang ini belum bertemu dengan orang yang bertemu ketemu orang yang salah tapi dia yakin nah itu ujian buat dia ya mudah-mudahan dibuka hatinya orang banyak idola sebelumnya sekarang pengikutnya bedo masalahnya dia membaca loh ini gimana apalagi belia memang ahli kitabnya buahnya gini nah di tasawuf itu ternyata saya pernah ditanya sama iwan-iwan Singapura bedanya bedanya ulama cuman guru murus itu apa sih ya masuk ke masjid itu kalau gitu jangan jalan saya bilang kita ambil contoh yang apa ngeliat guru kita aja lah abang saya tidak pernah masuk ke kiai gak ke kitab di rumahnya musibahnya kitab apalagi namanya waduh kita punya buahnya satu rumah di abang itu satu kitab pun gak ada di kamarnya di ruangan apa artinya gini saya beli ilustrasi lagi sampean itu mau ke Jakarta mau ke Manang belum tahu jalan salahnya bawa peta gak gak bayang cuman gak nyasar ya nah kalau sudah sampai petanya penuh gak jalan itu kan lewat utara lewat selatan makanya buka kitab oh ini lewat selatan mau lewat Muhammadiyah apa lewat M oh apa lewat dia masyarakatnya apa ini apa ini ya dikaji dikaji lagi bertengkar ada yang suka lewat tidak bisa terus jadi abah itu berarti sudah sampai kita masih diceritai belum ke sana sama abah itu gak dikasih peta juga kenapa karena biar dikasih peta pun belum tentu dia harus tahu kan tidak semua orang itu diajari ilmu bisa paham tidak semua orang dikasih peta aku tetapi paham kata abah sudah ikut saya saja makanya saya katakan ulama tuntunan kalau orang sudah tuntun sampai ke sini tadi dituntun biar tidur nyampe tapi kalau dikasih peta mungkin nyasar-nyasar dulu sampai nah itu ulama tuntunan bukan tontonan jadi cepat nah jadi kita yang ketinggalan itu gak lama-lama kalau kita yang sudah ketinggalan nyampe nya lama nyasar lagi kedulan umur nanti makanya dalinya tadi mudah cepat utama nah itu guru itu yang kita cari gitu karena jadi sasarannya semua sampai yang paling terpuru pun bisa dia selamatkan biar buta sekalipun asal mau dituntun sampai ini melek aja dituntun kadang-kadang kita menggok enggak pak sebetulnya saya pernah dikasih tahu orang kan nyol gul buat sini gegeran di jalan kan sering kita gitu bahwa orang pinter pandang saya lewat sini saya sering gitu enggak ingin padahal dia ikut kita ini coba-coba kurang-kurang tahun ini nah jadi dia enggak butuh kitab lagi nah butuh cahaya guru itu cahaya dia enggak berbentuk kitab lagi ya cahaya itu transfer kan butuh cahaya makanya saya beri ilustrasi sampaian ustad mau ke satu rumah gelap budi tadi gitu saya bisa lihat disitu karena saya sering gitu saya punya centola ada ular ada lobam ada kalajengking ya terus sampai mau lewat sana saya kasih tahu hati-hati ada ular ada kalajengking disitu kok tahu saya lihat ada tapi harus lewat situ saya bisa ya makanya saya kasih tahu biar saya kasih tahu tetap digikit sampe ya karena sampe gak tahu posisinya ularnya dimana kalau jenginya cuma tahu ada nah mungkin disitu tahu-tahu dia pindah ke sini tahu-tahu mungkin pindah ke sini sampai yang injak ularnya biar sudah dikasih tahu pakai ilmu sudah diberitahu masih kainjak dukung channel ini dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan ada video-video baru yang mungkin anda suka kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman karena berbagi itu kebaikan semoga Allah membalas kebaikan anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati